Hai Cicero Mad Kitchen, mau masak oseng bakso kecap Kalau kalian punya bakso murah seperti ini, ini bakso murah aja Ada 25 butir Beli di pasar, kita cuci bersih dan kita mau masak di oseng-oseng pakai kecap Saya potong-potong dulu baksonya diiris tipis seperti ini Kalau sudah diiris, pinggirin dulu 8 siung bawang merah Bawang merahnya juga mau saya iris-iris Oseng bakso kecap sederhana, ini inspirasinya waktu saya masih kuliah dulu 5 siung bawang putih, mau saya iris-iris juga Jadi waktu saya masih kuliah S1 itu, sering beli di warung ada bakso yang di oseng pakai kecap Dan itu enak banget Saya pakai daun bawang, 2 batang, daun bawang yang besar-besar dipotong-potong aja seperti itu Tambahkan cabai merah besar, 6 buah Jadi nanti warnanya warna-warni ya Ada cabai merah besar Dan saya juga pakai cabai hijau besar, 5 buah cabai hijau besar Saya potong serong juga cabai hijau besarnya Ini bahannya sederhana dan gampang banget Panaskan minyak goreng, kita tumis dulu bawang merah Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Masukkan bawang putih Masukkan bawang putihnya itu setelah bawang merahnya udah harum ya Masukkan cabai hijau besar Cabai merah besar Mau kita tumis dulu semuanya sampai layu Kalau sudah mulai layu Baru kita masukkan baksonya Nah bakso yang udah kita iris-iris tadi Aduk-aduk Jadi masak bakso nggak harus yang pakai kuah itu terus ya Bisa juga dimasak kecap seperti ini Saya beri air sedikit Tambahkan garam setengah sendok teh Gula pasir satu sendok teh Satu sendok teh lada bubuk Aduk-aduk dulu Sekarang masukkan kecap manis 2 sendok makan Kalau kecap manis yang kurang bisa ditambahin lagi Karena ini kan judulnya oseng bakso kecap ya Jadi harus berkecap Aduk-aduk Ini sudah mulai glossy Baksonya sudah mulai mateng Tambahkan setengah sendok teh Kaldu bubuk Supaya gurih Aduk-aduk lagi Masukkan daun bawang Kalau kalian mau Boleh ditambahkan dengan sayuran lain Misalnya buncis, wortel, jago muda Boleh-boleh aja ya Kita aduk sebentar Lalu matikan apinya Oseng bakso kecapnya sudah mateng Ini nyemok-nyemok ya Nggak berkuah Tapi nggak kering juga Pindahkan ke piring saji Ini dia oseng bakso kecapnya Mengkilat, glowing Saya mau makan pakai nasi Ini nasi coklat atau brown rice Saya cobain dulu Manis, gurih Ada pedes-pedesnya Kecap dan cabai Itu memang perpaduan yang pas Kalian boleh coba di rumah Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye